Ya, ini adalah satu brand Timur Tengah yang menurut gue mengisi gap antara parfum Timur Tengah yang kualitasnya tuh tanggung-tanggung let's say kayak Latava, Fragrance World, dan lain-lain dengan parfum Timur Tengah yang high quality dan harganya jauh di atas seperti Arabian Oud ini adalah Ahmed Al Maghribi Kaf Oke, jadi Ahmed Al Maghribi ini merupakan satu brand asal UAE dari Dubai khususnya dan dia tuh memang disini tuh belum banyak dibahas jadi menurut gue masalahnya kita bahas aja salah satu dari beberapa varian yang gue punya yaitu Kaf sebelum kita masuk ke wanginya, kita lihat dulu presentasinya oke, disini kita lihat nih ada boxnya boxnya juga bagus banget sih dia, ada teksturnya gitu mirip banget, boxnya tuh sama kayak Kenzo Purom atau Kenzo Aqua ya gue agak lupa tapi boxnya tuh ngasih kesan yang seperti itu nah, dari boxnya sendiri ini kita bisa ngeliat ya kayak patternnya tuh laut gitu bisa ketahuan kalau parfum ini tuh wanginya akuatik nah, dari botolnya sendiri, botolnya ini tuh ada beberapa juga parfum yang botolnya mungkin keliatannya kayak gini ya ada dari Arabian Oud, gue juga lupa tapi versi yang mana tapi botolnya so far bagus sih, cukup solid, cukup berat walaupun tutupnya ya plastik sih, plastik murah gini tapi keliatannya oke lah dia gak keliatan semurah itu dan ya warna jusnya disini, gue gak tau ini warna botolnya atau warna jusnya yang agak biru terus ada tulisan Kaf Ode Parfum 100ml dan menurut gue yang paling bagus dari presentasinya salah satunya adalah atomizer-nya atau sprayer-nya yang ini tuh bisa dikontrol jadi dari 4 parfum Ahmet Al Magribi yang gue punya semuanya atomizer-nya bisa dikontrol kayak gitu jadi menurut gue itu adalah 1 nilai plus untuk Ahmet Al Magribi oke, jadi gue bisa mengklasifikasikan parfum ini sebagai parfum yang citrus, aquatic, green aromatic dengan ada woody undertone-nya di opening sendiri kita bakal bisa dapetin citrus yang cukup dominan disini citrusnya tuh arahnya sedikit lebih ke asem disini ada green dan floral aspek yang nge-balance jadi lemonnya tuh gak terlalu nonjok sih menurut gue disini citrusnya emang aranya ke asem tapi tidak se-asem itu dan sedikit lebih balance nah plus parfum ini tuh ada sedikit sharpness-nya gitu nah sharpness-nya tuh bukan sharpness yang nyakitin gitu tapi sharpness-nya lebih kayak kalau kita nyimpet it green gitu ya nah ada kayak green leafy sharpness sensasi yang kayak gitu bahkan parfum ini menurut gue ada sedikit hint metallic-nya dan ya menurut gue metallic-nya in a good way ngasih kesan fresh dan juga clean nah di opening ini memang woody undertone-nya udah mulai muncul ngasih sedikit clean edge dan ngasih sedikit body serta tekstur di parfum ini dari segi scent sayangnya menurut gue parfum ini gak terlalu berbeda jauh ya dari awal disemprot sampai ke dry down cukup linear bedanya ketika di dry down white mask-nya tuh udah mulai muncul dan wangi-wangi woody undertone-nya gitu-gitu udah mulai lari ke belakang jadi white mask-nya udah mulai di depan ditemenin masih sedikit ada wangi hint metallic dan juga ada sedikit green aromatic gitu ya nah parfum ini tuh ngingetin gue banget sama Abercrombie & Fitch yang Fierce itu parfum yang klasik banget anak-anak kelahiran tahun 90-an pasti tau karena gue lupa nih Fierce tuh keluar di tahun 2002 kalau gak salah dan pada saat itu jadi parfum yang sangat hype sangat menurut gue tuh sangat populer dan juga laku banget tuh pada saat itu dibeli karena wanginya yang sangat maskulin bisa dilihat juga dari botolnya yang ada gambar kayak cowok rape abis itu memang wanginya tuh punya karakter yang sangat versatile yang cukup mass pleasing dan menurut gue itu wangi yang agak cukup sulit dipakai sama perempuan pada saat itu jadi memang ngasih kesan maskulinitas cowok-cowok muda gitu ya yang kayak enerjik, yang aktif dan dikasih balutan aquatic salty yang menurut gue tuh itu enak banget tapi tetep tercium classy nah dari semenjak itulah DNA dari Fierce ini dipakai sama beberapa parfum seperti Mont Blanc Legend abis itu ada juga parfum Smarley Percival yang menurut gue sih ya plan-nya jauh lebih bagus sih nah kalau misalnya boleh nih gue apa ya gue kasih semacam urutan gitu ya mana sih yang paling oke dengan DNA yang sama menurut gue tuh yang pertama tuh Percival pastinya karena dari harganya juga udah ketahuan jauh lebih mahal terus ya secara brand parfum Smarley dan dia juga wanginya lebih rounded komposisinya tuh lebih enak gitu ya dikasih ada twistnya sedikit itu nomor satu abis itu yang kedua Fierce menurut gue layak untuk dipilih juga ya dan sekarang juga Fierce juga harganya udah cukup mahal sekitar 900 ribuan 800-900 ribuan gitu nah yang ketiga baru Ahmet Al Maghribi Cuff ini nah Cuff ini sendiri menurut gue secara performance dia lebih bagus dari Fierce dan jauh lebih bagus daripada Mont Blanc Legend yang performance-nya menurut gue cukup loyo nah ngebahas tentang performance parfum Ahmet Al Maghribi Cuff ini menurut gue performance-nya di atas rata-rata setelah gue pake kurang lebih 1 minggu sampai 1,5 minggu parfum ini tuh bisa ngasih longevity di kulit gue kalau gue indoor itu 8-9 jam kalau gue outdoor bisa 6-7 jam nah projection-nya ini yang menurut gue sangat menarik karena parfum ini tuh body-nya cukup tebal cukup ada kompleksitasnya gitu ya beda kalau misalnya kita beli semacam merk yang fragrance world atau Latava itu kayak wanginya tuh banyak yang kosong banyak gap diantara wangi-wangi gitu nah kalau ini tuh wanginya cukup padat dan projection-nya di 3 jam awal ini bagus banget jadi ya lu bakal bisa nyium tuh with parfumnya kayak ketika lu gerak ya lu gak perlu apa nyium deket-deket kayak gitu lu udah bisa nyium parfumnya tuh masih ada dan untuk versatility menurut gue parfum ini tuh versatile banget sih ya sama kayak fierce sama kayak perceval mom blank legend lu bisa pake parfum ini tuh di hampir segala occasion either itu kerja lu pergi casual atau misalnya lu gym tapi disclaimer aja ya kalau misalnya lu mau pake kerja atau nge-gym jangan banyak-banyak karena yang tadi gue bilang parfum ini projection-nya tuh di 3 jam itu cukup strong walaupun tidak tercium scratchy atau sintetik yang nyebelin gitu parfum ini tuh cukup strong jadi menurut gue tetep sih gak rekomendasi untuk di overspray kayak mungkin kalau lu kerja indoor di dalam ruangan yang AC terus deket-deketan sama orang kayak 2 spray itu udah cukup banget sih apalagi lu pake nge-gym yang which is lu bakal keringetan kayaknya menurut gue 1 spray cukup nah bisa gak sih parfum ini dipake untuk ngedate menurut gue mungkin bisa tapi parfum ini tuh gak ada sexinessnya dan harga dari parfum ini adalah sekitar 550 ribu sampai 600 ribu dan menurut gue parfum ini tuh worth it banget di harga segitu karena rata-rata ya dari parfum-parfumnya Ahmet Al Magribi yang udah pernah gue coba itu semuanya wanginya bagus wanginya rounded sprayernya bagus banget abis itu performance-nya gokil dan untuk kelasnya parfum timur tengah menurut gue parfum ini masih di atas kelasnya Afnan dan juga rasasi sih jadi ya worth it banget deh pokoknya kalau lu yang udah pernah nyoba parfum Ahmet Al Magribi pasti lu tau lu udah gak perlu worry atau concern sama yang namanya performance karena ya mereka tuh ada terus gitu disitu oh iya sorry gue lupa bilang satu minusnya nih dari parfum-parfumnya Ahmet Al Magribi adalah dia bisa oily-nya itu bertahan di sekitar 1 menit sampai 2 menit tapi abis itu hilang cuman kalau misalnya lu yang gak betah oily lama-lama ini menurut gue sih ya cukup mengganggu gitu ya cuman menurut gue gak apa-apa karena oily-nya juga bukan yang sakit di kulit gitu gak sama sekali tapi memang karena menurut gue kandungan parfumnya itu banyak dan dia ini menurut gue salah satu parfum yang ngaku out of the parfum dan beneran isinya out of the parfum gitu bukan parfum yang ngakunya extract the parfum tapi isinya ternyata out of the toile dan lain-lain jadi gue bisa ngasih parfum ini rating 7,8 mungkin per 10 karena first of all gue suka scent profilnya scent profile itu sama banget kayak fierce jadi ya emang maskulin old school klasik gitu jadi kayak gue banyak nostalgic ketika nyium parfum ini performance-nya bagus presentasinya bagus dan juga ya sangat versatile jadi buat lo yang mau beli seperti biasa link pembelian udah gotor di bawah gue Ander Cip Tanada pamit sampai ketemu di video berikutnya bye-bye 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 bye-bye